Intro Kembali lagi bersama kami di Halo Indonesia Pemirsa berawal dari lahan tidur yang tidak terurus sejak tahun 2017 warga RW 01 Perumahan Polis Indah kecamatan Cipondo, Tanggerang sukses membangun kampung tematik Saung Kuriang yang kini mampu menjadi kawasan hijau dan asri Intro Membangun kawasan penghijauan di lingkungan perumahan warga RW 01 Perumahan Polis Indah kecamatan Cipondo, Tanggerang sukses membangun kampung tematik Saung Kuriang Kampung yang dibangun sejak tahun 2017 ini didirikan atas inisiasi warga untuk menyukseskan program Pemko Tanggerang yaitu kampung tematik Lahan tidur yang awalnya kurang terurus kini mampu menjadi kawasan hijau dan asri Dibangun di atas lahan tidur seluas 5.600 meter persegi warga kampung Saung Kuriang memanfaatkannya dengan menanam sayur-sayuran tanaman obat keluarga dan tanaman produktif lainnya sehingga dapat menyumbang oksigen untuk lingkungan Dalam perkembangannya, warga bersinergi dengan pemerintah daerah mendirikan pojok taman baca, kelompok wanita tani, hingga budidaya magot Berkat kreativitas warga, kampung Saung Kuriang menjadi salah satu kampung persontohan bagi kampung lain di kawasan kota Tanggerang Dan untuk membahas lebih lanjut apa saja yang bisa dilakukan untuk mengubah Lahan tidur menjadi kampung tematik nan indah Kita akan membahasnya bersama Bapak Feby Lukito Wibowo selaku pengurus kampung Saung Kuriang Selamat siang Pak Feby Selamat siang, selamat siang Mbak Selamat siang Ya Pak Feby, kita telah melihat sedikit nih cuplikan bagaimana lahan tadinya lahan kosong yang tidak terpakai di kampung Saung Kuriang ini menjadi cantik Nah apa, prosesnya seperti apa nih Pak Feby dan bagaimana sih kemudian mengolah atau mengatur lahan tersebut akhirnya sekarang menjadi lahan yang asri Ya, baik, terima kasih Terkenalkan nama saya Feby Lukito Wibowo Panggilan saya dengan Pak Feby Awalnya kami disini mendirikan kampung Saung Kuriang bersama teman-teman kami, komunitas kampung Saung Kuriang Awalnya adalah sebagai pertemuan warga Nah, dari pertemuan warga itu kemudian dikembangkan lagi lahan tidur yang kurang lebih hampir 5.500 meter persegi dimana kami, semua komunitas kami disini adalah ingin menciptakan lahan tidur ini menjadi lahan guna Ya, jadi sebagai tempat pariwisata juga kemudian juga sebagai ketahanan pangan dan juga mengedukasi kepada warga sekitar bahwa lingkungan kami disini adalah lingkungan yang bersih, asri Oke, tadi banyak sekali kegunaan dari lahan tersebut kalau boleh secara rinci kembali diceritakan nih Pak Feby ada apa saja yang bisa mungkin masyarakat temui begitu ketika datang ke RW01 kawasan polis ini dan melihat kampung tematik Ya, pada awalnya kami disini memang mendirikan fasilitas apa saja karena kami disini juga ada KWT, kelompok wanita kami yang artinya adalah bagaimana untuk bertanam, bercocok tanam kemudian yang kedua adalah juga ada perikanan yang kami sekarang ini sedangkan udara kami terdiri dari 4 kolam Nah, sebagai dimana Taman Edukasi ini memang nanti rencananya bahwa para siswa-siswi atau para mahasiswa yang sekarang ini juga sudah melaksanakan kuliah kerja nyata yang di tempat kami dua perguruan tinggi yaitu Universitas Budi Luhur dan Universitas Muhammadiyah Tangerang sehingga edukasi ini kepada siswa dan kepada mahasiswa tidak usah jauh-jauh gitu ya keluar kota gitu kan jadi kita sendiri membangun ini adalah untuk Taman Edukasi dan para wisata Baik, selain tadi membangun untuk sarana edukasi dan para wisata ini ada salah satu program yang saat ini sendiri di Kampung Kesangkur yang ini berjalan begitu namanya program Siaga Corona Nah, ini seperti apa programnya berjalannya seperti apa dan apa manfaat program ini untuk masyarakat setempat, Pak Feby? Oke, untuk Kampung Tanggul Jaya yang kami sebut disini adalah Siaga Corona Nah, kami memang masyarakat kami yang terkena wabah virus Corona disini kami secara sigap bersama dengan pihak lurahan dan kecamatan sebagai Kampung Siaga Corona Nah, di mana Kampung Siaga Corona ini adalah mempersiapkan untuk warga terutama yang terkena musibah karena memang yang terkena itu pastinya akan dalam waktu 14 hari kami semua disini pengurus RT dan RW 01 khususnya itu mempersiapkan pangan karena memang warga tidak boleh keluar selama 14 hari jadi kita menghubungi makanan dan saya bersyukur ya puji Tuhan semuanya bisa diatasi dengan baik Baik, kemudian Pak boleh diceritakan apa sih yang berubah ketika kemudian tadi lahan yang tidak terpakai diolah menjadi lahan hijau, sarana edukasi apa yang berubah dan apa yang dirasakan oleh masyarakat begitu ketika Kampung Saungkur yang ini hadir Ya, kami mulai di tahun 2017 Nah, tahun 2017, dua tahun kami sudah ada SK dari pihak lurahan nah, sehingga kami disini berinovasi jadi awalnya adalah hanya dua kolam saja kemudian kita kembangkan menjadi empat kolam kemudian kita kembangkan terus jadi bersyukur Alhamdulillah sampai sekarang memang tempat fasilitas ini terus bertumbuh dengan baik sehingga fasilitas-fasilitas semuanya menjadi lebih baik Baik, tidak hanya kawasannya tadi yang indah ya ternyata masyarakat bisa merasakan banyak manfaat tadi selain edukasi juga fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati ketika datang ke Kampung Tematik ini Nah, terakhir Pak Feby, harapan apa ke depannya mungkin atau ada rencana apa lagi nih untuk Kampung Saungkur yang ke depannya Ya, harapan kami memang masyarakat khususnya di Erweno 1 umumnya di wilayah kota Tangerang jadi mari kita bersama-sama membangun tempat yang nyaman, bersih jadi ketika ada virus corona muncul seperti ini sebagai wabah kita ada tempat untuk katakanlah apa namanya sebagai tempat penanganan virus corona ini dengan baik nah, di samping itu juga sebagai tempat edukasi juga kami di sini memang diberikan suatu fasilitas seperti di Erweno terima kasih kepada Bapak Wali Kota Tangerang Bapak Arief yang sudah memberikan fasilitas kepada kami sehingga tempat ini bisa sebagai sarana edukasi kedepannya mari kepada masyarakat tidak hanya di Kelurahan Cipondo Indah Kecamatan Cipondo tetapi untuk kota Tangerang dan wilayah seluruh Indonesia atau Jakarta bisa datang ke tempat kami baik, memang harapannya kampung-kampung Saungkur yang ini yang tadi sangat hijau asri kemudian bisa memberikan tadi ya edukasi dan fasilitas yang baik dan juga ramah bagi masyarakatnya ini bisa menjadi percontohan dan muncul banyak kampung Saungkur yang Saungkur yang lainnya terima kasih Pak Feby sudah bercerita kepada kami di Halo Indonesia sehat selalu Pak baik, terima kasih Mbak sampai jumpa lagi nanti kita bertemu lagi baik ya memirsa usah hijau kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya tetap bersama kami di Halo Indonesia selamat menikmati